Sebelumnya mari sama-sama kita baca Salatul Fatiha untuk Pengarang kitab ini Yaitu Asyik Muhammad Bin Afifi Al-Bajuri Terkenal beliau dengan Syekh Khuduri Di Indonesia kitab ini sangatlah Terkenal Buku-buku beliau sangat Masyur Kita baca Salatul Fatiha Buat beliau Semoga terus tinggikan pangkat derajat beliau Dan kita yang baca kitab ini Allah berikan keberkahan Kemanfaatan Dan saya yang Ngajarin ini Yang bing-bing Yang bing-bing ini Mudah-mudahan Allah Tuntun biar Benar Apa yang dimaksud Daripada beliau Amin Ya Rabbana Alamin Al-Fatiha Ini kita akan baca kitab Sejarah 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 Nabi Sejarah Perjalanan Rasulullah S.A.W Di dalam berda'wah Sejarah Suatu pelajaran Yang hemat saya Adalah pelajaran Yang sangat penting Makanya Kita disini Saya taruh Disini Termasuk Dalam Kurikulum Kenapa Karena sejarah penting Buktinya apa Dalam Al-Quran Ada Sejarah Tidak dihilangkan Dalam Al-Quran Artinya apa Sejarah itu penting Biar kita tahu Biar kita ngerti Apalagi Sejarahnya Pimpinan kita Penghulu Umat Pemimpin Umat Pemimpin Para Rasul Para Nabi Makhluk Alam Jagad Raya ini Pimpinannya Sayyiduna Muhammad S.A.W Biar kita tahu Dan kita bisa Ambil pelajaran Dari sejarah ini Bismillahirrahmanirrahim Kola Musanib Rahimah Allah Bismillahirrahmanirrahim Nahmaduka Ya man Awduhta Lana Subulal Hidayati Wa Azahta An Basairina Gosha Watal Goy Yati Wa Nusalli Wa Nusallimu Ala Man Arsaltahu Shai Dan Wa Mubashiran Wa Nathiran Wa Da'ian Ilallahi Bi Isnih Wasirajan Muniran Wa Ala Ashabi Alladhina Hajarul Awta'una Yabtaghuna Minallahi Al-Fadla Waridwana Wal-Ansara Kami Memuji Memuji Ya Allah Man Awduhta Man Allah Maksudnya Zat Yang dimana Engkau Awduhta Telah Menjelaskan Lana Kepada Kami Subulal Hidayati Akan Jalan Jalan Petunjuk Beliau Lagi Lagi Wa Azzahta Dan Engkau Menyingkirkan Dan Engkau Telah Menyingkirkan Telah Menghilangkan An Basairina Daripada Mata Hati Kami Basair Jama Daripada Basira Engkau Telah Menyingkirkan Dari Mata Hati Kami Gosha Watal Gowayati Gosha Gosha Ini Gosha Goswan Gosha Wah Apa Tutupan Gowayati 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 Gowayagwi Goyan Gowayat Gowayatan Sesat Kesesatan Gowayati Gowayati Tutupan Kesesatan Engkau Ya Allah Engkau Telah Engkau Telah Menghilangkan Dari Mata Hati Kami Akan Tutupan Kesesatan Jadi Kesesatan Itu Merupakan Tutupan Diilangi Nama Allah Beliau Merasa Bersyukur Dan Memuji Allah Demikian Wannusalli Dan Kami Memberikan Salawat Wannusallimu Dan Kami Berikan Salam Ala Man Arsaltahu Kepada Orang Yang Engkau Utus Yaitu Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Sya'idan Wa Mubashiran Wa Nadiran Seorang Rasul Yang Menjadi Saksi Sya'idan Wa Mubashiran Dan Yang Memberikan Kabar Gembira Wa Nadiran Dan Yang Memberikan Peringatan Wa Da'ian Dan Yang Mengajak Ilallahi Kepada Allah Bi Iznihi Dengan Iznnya Dengan Izn Allah Wasirojan Dan Nabi itu Adalah Sirojan Lampu Muniron Yang Bercahaya Muniron Yang Memberikan Yang Bercahaya Yang Memberikan Yang Menerangi Yang Menerangi Lampu Yang Menerangi Kan ada Orang Yang Terang Lampu Yang Terang Terang Yang Kaga Nerang Berarti Reduk Kalau Nabi Muniron Munir Ada Orang Saking Pengen Anaknya Bercahaya Namanya Si Rojul Munir Munir Jadi Menyinari Wa Alal Ashabi Dan Semoga Diberikan Salat Dan Salam Kepada Para Sahabat Sahabat Yang Telah Meninggalkan Auta'an Negerinya Betapa Enggak Ditinggalin Itu Negeri Ini Menandakan Bahwasanya Cinta Sahabat Kepada Nabi Meninggalkan Negerinya Mana Mau Pergi Ke Madinah Ditinggalin Itu Siapa Maksudnya Ini Kaum Muhajirin Meninggalkan Kampungnya Menuju Ke Madinah Cintanya Saapa Masya Allah Ada Enggak Di Sini Kita Sampai Sampai Ninggalin Tanah Ninggalin Apa Ninggalin Kebun-kebun Ikut Amo Gurunya Ada Yang Begitu Rela Ikut Gurunya Ninggalin Kebunnya Sanak Famili Ditinggalin Ada Yang Begitu Kita Belum Temukan Para Sahabat Nabi Seperti Ini Pantes Beliau Memberikan Salawat Kepada Sahabat Nabi Juga Begitu Memberikan Nabi Memberikan Salawat Kepada Para Sahabat Selalu Mendoakannya Bahkan Mengancam Siapa Yang Menjirik Sahabat Nabi Kenapa Kenapa Nabi Nabi Tahu Betapa Cintanya Beliau Betapa Tidak Cinta Siapa Yang Bisa Begitu Kalau Dulu Kan Nabi Sekarang Para Ulama Gurunya Rela Tinggalin Tanahnya Ikut Amo Gurunya Itu Kalau Orang Kayak Begitu Cintanya Amo Rasul Seapa Kira Kira Cintanya Seapa Kira Kira Amo Gurunya Kalau Sekarang Cinta Orang Bisa Dilihat Dimana Facebook Instagram Kalau Dia Simpen Sebarin Itu Cinta Siapa Yang Sukanya Barin Biasanya Cinta Dia Yang Sukanya Barin Cinta Yang Enggak Sukanya Barin Enggak Cinta Apalagi Malu Yang Ngeres Ini Banyak Banyak Enggak Desebar Itu Dia Tidak Cinta Yang Cinta Ketauan Kalau Dulu Kan Catatan Buku Kecil Kalau Sekarang Facebook Cinta Disitu Disimpen Sebarin Cinta Mereka Mereka Para Sahabat Mencari Ridha Allah Daripada Allah Akan Ke Utama Dan Kerido Dicari Semoga Salawat Salam Diberikan Kepada Orang Ansar Kalau Tadi Itu Yang Tadi Para Sahabat Maksud Apa Kaum Hajirin Sekarang Kaum Ansar Kalau Mu'ajirin Jasanya Tadi Apa Meninggalkan Kampung Alamannya Tanahnya Ditinggalin Sudaranya Ditinggalin Demi Apa Mengikut Rasul Cinta Rasul Cintanya Begitu Besar Bagaimana Kaum Ansar Siapa Cintanya Amin Nabi Kita Lihat Ini Beliau Memberikan Mukodimah Sesuai Apa Yang Isinya Disini Nanti Kaum Ansar Yang Mereka Itu Ansar Awaw Mereka Itu Memberikan Tempat Dan Mereka Menolong Mereka Memberikan Tempat Siapa Orang Mu'ajirin Orang Mereka Datang Kota Medina Diberi Tempat Orang Ansar Dikasih Tempat Tanah Dikasih Sama Orang Ansar Coba Ada Orang Datang Punjir Kita Kasih Tanah Ada Enak Itu Orang Ansar Besar Jasanya Sampai Memberikan Itu Kita Apa Apa Yang Kita Bisa Beri Kita Apa Yang Kita Bisa Beri Buat Rasulullah Apa Apaan Apaan Yang Kita Bisa Beri Buat Rasulullah Apaan Coba Apa Gaya Gayaan Jangan Sampai Kita Mengibarkan Bendera Rasul Tapi Disitu Ada Maksud Tertentu Mengibarkan Bendera Rasul Ayo Ayo Tapi Sesungguhnya Disitu Kepengen Dia Terkenal Kemudian Apalagi Mereka Menolong Membantu Apalagi Mereka Memberikan Ansar Orang Ansar Memberikan Kepada Kaum Ajilin Yang Datang Dari Kota Mekah Ke Madinah Kemudian Kaum Ansar Menyambutnya Memberi Tanah Memberi Tempat Menolongnya Apalagi Mereka Memberikan Untuk Mengokohkan Agama Izzaz Izzaz Ini Bisa Memuliakan Memuliakan Kalau Kokohkan Menguatkan Menguatkan Agama Apa yang Mereka Kumpulin Apaan itu Duit Jadi Orang Ansar Kasih Duit Orang Muat Jirin Dikasih Duit Harta Dan Apa yang Mereka Simpan Yaitu Harta Dikasih Berarti Apa ini Orang Muhajirin Yang Luar Biasa Jasanya Besar Sampai Sampai Nabi Bersabda Dan Banyak Ini Hadis Diantaranya Dalam Bukhari Dikatakan Alamatul Iman Hubbul Ansar Wa'alamatun Nifak Bukdul Ansar Tanda Iman Tanda Iman Hubbul Ansar Cinta Amma Orang Ansar Iman Jadi Kalau Dia Cinta Amma Orang Ansar Itu Tanda Iman Kalau Dia Benci Berarti Tanda Iman Wa'alamat Wa'alamatun Nifak Dan Tandanya Orang Munafik Adalah Bugdul Ansar Benci Amma Orang Ansar Berarti Apa Nabi Begitu Cinta Amma Orang Ansar Nabi Cinta Amma Muhajirin Nabi Cinta Amma Orang Ansar Tapi Amma Ansar Begitu Kuatnya Kenapa Kalau Kita Pergi Kemana Kemudian Kita Diterima Kesalah Baka Masya Allah Atau Kita Datang Kita Datang Kepada Satu Tempat Lalu Kita Diterima Enak Baka Masya Allah Di saat Orang Pada Muswin Kita Ada Orang Bantuin Kita Gimana Rasanya Masya Allah Ini Mekodima Yang Sangat Indah Sekali Yang Dibawakan Oleh Syekh Muhammad Hudarib Menggambarkan Baruatul Istihlal Sesuai Nanti Akan Pembahasannya Nanti Sejarah Mudah Mudah Kita Baca Ini Allah Berikan Kita Keberkahan Kemanfaatan Mudah Mudah Sampai Hatam Allah Allah Alhamdulillah Alhamdulillah I Terima kasih.